Halo, selamat datang kembali di channel Papa Twin Dengan Joshua disini Di video ini saya mau membicarakan tentang Wifi Dongle yang murah meriah Saat ini, seperti yang kita sudah tahu Internet sudah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri Terlebih jika kita bekerja menggunakan PC atau notebook Kebanyakan PC hanya dibekali dengan port LAN Agar PC itu bisa terhubung dengan internet Dan kita harus menyiapkan kabel yang cukup panjang Sesuai dengan jarak antara PC dengan router kita Nah, ada satu lagi cara yang bisa menghubungkan PC kita dengan jaringan internet Tanpa menggunakan kabel Yaitu dengan menggunakan Wifi Supaya kita bisa terkonek Maka kita membutuhkan Wifi Receiver Dan Wifi Receiver banyak sekali macamnya Salah satunya menggunakan Wifi Dongle dengan konektor USB Yang bentuknya kecil, ringkas, dan ringan Kali ini saya ingin mereview Dua buah Wifi Dongle murah meriah Yang saya beli dari Bukalapak beberapa hari yang lalu Dua Wifi Dongle ini Bukan berasal dari merk yang dikenal di pasaran Seperti TP-Link, D-Link, Tenda, dan lain sebagainya Yang tertulis di kertas Dalam kemasan hanya tulisan 802.11n Yang membedakan dua Wifi murah ini hanya posisi antenanya Yang satu bentuknya sangat kecil Seperti Receiver pada mouse wireless pada umumnya Dan letak antenanya ada di dalam USB Dongle Atau sering kita sebut sebagai antena internal Dan yang kedua kemasannya lebih sedikit besar Dan bisa kita lihat disini ada antena eksternalnya Oke Apakah dua Wifi Dongle murah ini bisa bekerja dengan baik? Dan dari dua Wifi Dongle ini Manakah yang lebih baik? Apakah yang dengan antena internal? Atau yang memiliki antena eksternal? Oke Sama-sama kita cari tahu ya Sebelum menggunakan Wifi Dongle ini Kita perlu menginstall dulu drivernya Yang ada di dalam CD Yang berada di dalam kemasan Kebetulan kedua Wifi Dongle ini memiliki chipset yang sama Yaitu chipset Mediatek Sehingga saya hanya perlu menginstall satu driver saja Untuk menggunakan dua Wifi Dongle ini Untuk Wifi Dongle dengan antena internal Dinamakan sebagai Wireless 2 Dan yang menggunakan antena eksternal Dinamakan sebagai Wireless 3 Oke Saat ini saya hanya ingin mengetes Berapa speed yang didapat dari dua Wifi Dongle ini Dan seberapa jauh daya tangkap Dari Wifi Dongle ini Oke Simak baik-baik ya video ini Tadi ada tombol Wifi yang ada antena Jadi saya mau setahu Tata cara kemasannya seperti apa Jadi antenanya tinggal dipasang disini ya Lalu diputar Diputar Biar sampai menurut Ya Jika dirasa sudah cukup Bisa Jadi antena ini bisa berputar Jadi antena ini bisa berputar 360 derajat Seperti ini Atau bisa diluruskan seperti ini Oke Fungsinya bisa berputar 360 derajat Supaya Dan pemasangannya di port USB nanti Di PC Bisa bisa bersebelahan dengan Misalkan Contohnya flash disk Atau Teri perhal yang lainnya yang Menggunakan port USB Oke Setelah driver terpasang Kita coba Pasang ini di port USB ya Sama seperti cara Mencolokkan Mencolokkan USB Oke Mungkin yang benar Yap Setelah kita colok Maka akan ada Notifikasi Ada Installing Device Driver Software Jadi ada terdiri deteksi Suatu alat yang baru Yaitu wireless LAN Sudah terdeteksi Wireless USB wireless Oke Oke Connect Jadi USB yang kecil itu Jalan dengan baik Saya mau coba Bisa gak sih Dua wireless LAN ini Atau Eh ma Bisa gak sih Dua Wifi dongle ini Dipasang secara bersamaan Tadi Satu sudah terpasang Ini saya mau coba Pasang yang satu Satunya lagi Oke Kita colok Oke Yang akan terjadi Tidak ada Terdeteksi Disini juga Tidak ada Terdeteksi Apa-apa Oke Seperti ini Coba kita cek Di device manager kita Oke Saya matikan lampunya Oke Oke, have no device detected, kita scan, tetap unknown device ya, disini juga Wifi nya hanya terproteksi satu. Oke, jadi mungkin bisa jadi dia karena sama chipset nya, jadi tidak bisa saling bekerja bersama, jadi saya coba cabut salah satunya. Oke, yang berantena tadi saya cabut, ini yang pakai antena, lalu yang kecil. Tanpa antena saya cabut dulu sebelumnya, lalu saya pasang yang menggunakan antena. Mau lihat, di desktop kita bisa melihat sinyal yang bisa ditangkap full bar ya. Oke, saya mencoba membagikan hotspot, ya hotspot dari handphone yang saya pakai untuk merekam ini. Saya akan mencoba menjauh dari posisi Wifi dongle berada, saya akan mencoba keluar rumah. Oke, sebagai informasi, jarak panjang rumah saya 15 meter, jadi posisi PC itu ada di belakang kurang lebih 1-1,5 meter dari posisi rumah paling belakang. Saya coba keluar, mungkin kalau di sini kurang lebih, jangkauannya sudah sampai sekitar 8-9 meter. Oke, saya coba taruh di sini dulu. Jess, Jess, minta tolong cek, Jess, di situ berapa bar. Masa deh aku aja nanti. Oke, saya coba taruh di sini. Jess, Jess, di sini ada, Jess, di sini ada, Jess. Di sini. Aku yang pegang. Aku, aku, biar ngekirian aku, aku masuk. Jadi, foto ngekirian aku ya. Nggak, nggak di foto ya. Jadi, biar ngekirian aku, biar ngekirian aku. Oke, jadi dengan jarak kurang lebih 9 meter dari posisi wifi yang nggak berada, saya mau ngecek berapa barang bisa ditangkap. Gak ngerti, udah. Gak ngerti, udah. Gak ngerti, udah. Gak ngerti, udah. Aku nggak ngerti, udah. Ya, video aku ya, gue ikuti. Gak ngerti. Gak ngerti. Oke. Jadi, di sini masih. Bulban. Tidak berkurang sama sekali. Coba, agak sampai ke pasar sana. Jalan sampai ke pasar. Ini repok kalian memang. Jalan sampai ke pasar. Lihat saja. Ya, Happy Birthday. Ini memang merah. Bukan. Gak ngerti, jangan matière. Tidak, tapi. Ini memang berlangsung. Ini memang berlangsung, enggak. Yang terakhir. Bukan. selamat menikmati 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 selamat menikmati